Salam Juara Secuek apapun kamu terhadap orang lain, akan ada momen di mana kamu butuh berinterasi, terkadang kamu akan dihadapkan pada hal-hal sulit, entah menemui karakter orang yang memang rumit dan nggak bisa berkompromi atau karena kondisi dan waktu yang kurang mendukung. Nah, di saat-saat seperti ini, kamu bisa mengendalikan pikiranmu ataupun memanipulasi pikiran orang lain dengan trik psikologi yang tepat. Coba kamu pelajari dan kuasai trik psikologi sederhana ini untuk memudahkanmu mengendalikan emosi dan memudahkan komunikasimu dengan lawan bicara. Dijamin kehidupan pergaulan, pekerjaan, maupun percintaanmu bakal lebih mudah dan terkendali. Berikut beberapa trik psikologi agar kamu tiga langkah lebih maju dari lawan bicaramu. Kuasai dan kamu bakal sukses di lingkungan pergaulan, pekerjaan, maupun percintaan. Pertama, hangatkan tangan saat bersalaman dan sebut nama agar orang lain terkesan denganmu. Saat akan berjabat tangan dengan orang lain, gosok-gosoklah dulu telapak tanganmu. Tangan yang hangat akan bikin orang lain lebih nyaman. Jangan lupa untuk selalu menyebut nama lawan bicaramu. Mereka akan merasa spesial ketika disebut namanya dan kamu pun bakal selalu diingatnya karena kesan yang baik. Kedua, tatap mata lawan bicara agar dia mau terbuka sama kamu. Cara ini juga bisa dipakai untuk membongkar kebohongannya. Tatapan mata memang bisa menyihir lawan bicara. Selain kamu akan terlihat charming di hadapannya, cara ini juga bisa membuat lawan bicaramu lebih terbuka. Apalagi kalau kamu mencurigainya berbohong, tatapan mata akan membuat mereka nggak nyaman dan akhirnya mengakui kebohongannya. Tiga, ketika kamu nggak nyaman karena seseorang yang terus memerhatikanmu, perhatikan balik ke arah sepatunya. Saat sedang berada di transportasi umum atau di tempat publik, lalu kamu menangkap ada seseorang yang memerhatikanmu terus-menerus hingga bikin kamu nggak nyaman. Tatap ke arah sepatunya. Cara ini bikin dia akhirnya terintimidasi dan berhenti menatapmu. Keempat, lakukan sesuatu yang seru dan menegangkan saat kencan pertama. Niskaya teman kencanmu bakal terus mengingat kegiatan berkesannya ini bareng kamu. Ketika kencan pertama bareng gebetan, jangan melulu ajak dia makan malam romantis. Itu sih sudah kuno. Cobalah ajak dia nonton film horror atau naik wahana yang seru. Lebih mudah bagi seseorang untuk menyukai orang lain yang tengah bersama mereka ketika adrenalinnya terpatu atau merasa ketakutan. Kelima, kamu bisa membuyarkan kemarahan orang lain dengan dia mendengarkan dan duduk di sebelahnya. Saat sedang menghadapi orang lain yang sedang marah, jangan melawan. Diam dan dengarkan saja. Lalu perlahan duduklah di sampingnya. Cara ini juga bisa kamu terapkan pada seseorang yang tidak menyukaimu. Ketika kamu duduk di sebelahnya, maka ia nggak akan mengatakan hal-hal yang jelek tentangmu di depan banyak orang. Nah, itu dia trik psikologi agar kamu tiga langkah lebih maju dari lawan bicara. Coba deh mulai sekarang perhatikan orang-orang di sekelilingmu sambil menerapkan trik-trik di atas. Apabila kamu memiliki trik selain di atas, kamu bisa menuliskan dan menambahkannya di kolom komentar ya agar trik di atas dapat lebih terlengkapi. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih.